Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan penentuan pH larutan. Pada soal diketahui, 4,9 mol NaCN dialatkan dalam air sampai volumenya 1 liter. Kita disuruh menentukan pH larutan jika Ka dari HCN adalah 1 x 10-10. Pertama dibuat terlebih dahulu reaksi ionisasi NaCN membentuk Na+, dan Cn-. Na+, adalah kation dari basa kuat, sehingga tidak terjadi hidrolisis. Sedangkan Cn- adalah anion dari esam lama, sehingga tidak terjadi hidrolisis membentuk HCN dan OH-. Garam ini akan bersifat basa karena pada reaksi hidrolisisnya dihasilkan OH-. Kemudian ditentukan konsentrasi NaCN dengan rumus mol dibagi volume. Molnya 4,9 mol, volumenya 1 liter, sehingga kita dapatkan konsentrasi NaCN adalah 4,9 molar. Konsentrasi Cn- akan sama dengan konsentrasi NaCN berdasarkan reaksi ionisasi. Sehingga konsentrasi Cn- sama dengan 4,9 molar. Konsentrasi OH- ditentukan dengan rumus akar KW per Ka dikali konsentrasi Cn-, sehingga didapatkan nilainya 2,2 x 10-2 molar. POH akan sama dengan minulau konsentrasi OH-, didapatkan sama dengan 1,660. pH sama dengan 14 dikurangi POH, sama dengan 12,34. Dimana 12,34 ini mendekati nilainya dengan 11,5 ditambah log 7, atau yang nilainya sama dengan 12,345. Sehingga jawaban pertunjuk soal ini, pelarutannya adalah opsi yang C, 11,5 plus log 7. Sekian dulu ya, kawan-kawan. Sampai jumpa di soal berikutnya.